Intro Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bersama Bu Yung Kibat Kali ini bukan tutorial guys Kali ini bukan tutorial tentang keyboard Jadi kali ini Saya akan memberikan trick Trick Bukan trick Trick untuk membersihkan keyboard Biar aman Dan tetap Mengkilat guys Oke Sekarang keyboardnya posisi berdiri guys Jadi Untuk membersihkan keyboard Posisinya harus berdiri Apa alasannya Jadi alasannya nanti Tonton terus videonya Apa alasannya Kenapa harus berdiri Posisi berdiri Oke langsung saja Untuk Yang dipersiapkan adalah Satu Langkah pertama kita Bersihkan debu-debunya dulu Menggunakan kuas Oke lanjut Yang dipersiapkan 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 di bawah-bawah ini guys biasanya banyak debu debu masuk dicelah-celah ini sangat penting dicelah-celah karena kalau debunya nanti menempel bisa mengganggu atau bisa kotor untuk karetnya sehingga kadang-kadang putnya bisa loncat-loncat guys atau tidak bunyi oke setelah selesai kita sekarang langsung ambil tisu basah guys untuk tahap kedua kita menggunakan tisu basah oke untuk selanjutnya kita ambil tisu guys tisu basah ini kita menggunakan tisu basah tisu basah baby yang ada jual di toko-toko terdekat atau di Indomaret ada atau paman ada tapi langsung saja langsung saja pelan-pelan kita menggunakan tisu terutama turutnya dulu guys biar turutnya tidak kuning cukup menggunakan tisu basah hati-tisu basah hati-hati dengan airnya jangan sampai meleleh guys jadi kenapa harus keyboardnya berdiri itulah alasannya keyboard berdiri biar airnya tidak masuk ke dalam guys tidak masuk ke dalam sela-sela ini jadi keyboardnya posisi berdiri itulah alasannya keyboard harus berdiri oke kita lock guys sampai betul-betul dia bersih oke kuning bekas debu ini biasanya keyboard kita jadi berkarat oke semua apa ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati